Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas Berita terhangat, teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas teman-teman terkait koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Kalau kita lihat beberapa berita di media sosial Bahwa ada delapan pengurus kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini Ditangkap oleh pihak kepolisian Dengan sangkaan adalah melanggar undang-undang ITE Ini kemarin yang kita lihat dan kita dengar Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian Nah kita tidak membahas bagaimana detik-detik penangkapan Tetapi kita lihat teman-teman setelah penangkapan itu terjadi Hari ini teman-teman Pak Adin Samsudin, Pak Gardot Normantio ini Mendatangi Baris Grimpolri untuk bertemu dengan Kapolri Bapak Idam Asis Tetapi langkah dari Pak Gardot Normantio, kemudian Pak Adin Samsudin Dan pengurus kami ini, ini ternyata tidak diizinkan Untuk bertemu dengan Bapak Kapolri Nah teman-teman kita akan baca beritanya Kita ambil dari kumparan news teman-teman Gardot Normantio dan kawan-kawan gagal bertemu Idam Asis Karena kepentingannya dari Pak Dinsamsudin Pak Gardot ini adalah kepentingan sebenarnya untuk menanyakan terkait Pengurus kami yang ditangkap oleh pihak kepolisian Sebenarnya itu yang akan dipertanyakan kepada Bapak Kapolri Tetapi lagi-lagi teman-teman ternyata ini tidak bisa bertemu dengan Pak Kapolri, Pak Idam Asis Kita baca beritanya teman-teman Gardot Normantio dan Dinsamsudin dan presidium kami lainnya Gagal bertemu Kapolri Jenderal Idam Asis Mereka ditolak petugas yang berjaga di gedung Baris Grimpolri Jadi ada penolakan ternyata teman-teman Ketika Pak Gardot dan Pak Dini ini mau bertemu dengan Kapolri Dari video yang diterima kumparan Gardot dan petinggi kami lainnya Dihalangi petugas saat tidak menuju lift gedung Baris Grimpolri Tampak perwakilan kami meminta petugas Agar mengizinkan Gardot dan Dini bertemu dengan Kapolri Kemudian ada wawancaranya teman-teman Siapa ya Pak yang mau ke atas? Tanya petugas baju kemeja warna putih Ini ada Pak Gardot dan Pak Din jawab petinggi kami Saya sampaikan dulu ke atas ya sambung petugas Kemudian Dinsamsudin tampak bernegosiasi dengan petugas Namun setelah beberapa saat menunggu petugas tidak memberikan isin masuk Mereka akhirnya keluar gedung Baris Grimpolri Seperti diketahui kami sendiri ingin bertemu Kapolri Jenderal Idamasis untuk mempertanyakan penangkapan delapan petingginya Nah itu teman-teman Keinginan dari Pak Gardot dan Pak Din bertemu dengan Kapolri Ini adalah untuk mempertanyakan terkait delapan dari pengurus kami yang ditangkap oleh pihak kepolisian Tetapi langkah dari Pak Gardot dan Pak Din ini terhalang karena tidak diizinkan masuk oleh petugas Apakah ini perintah dari atas atau tidak? Ini yang belum tahu Tetapi intinya Pak Gardot dan Pak Din ini tidak bisa bertemu dengan Kapolri Nah teman-teman kejadian ini ada respon juga dari pihak netizen Yang mengomentari terkait tidak bisa bertemunya Pak Din dan Pak Gardot dengan Kapolri Kita baca teman-teman komentarnya ini cukup unik teman-teman Ada empat komentar Saya baca teman-teman Dari Jones Mengatakan sabar Pak makanya jangan ragu jadi presiden Biar bisa berbuat baik untuk negara Kalau sudah pensiun nyeselkan tidak bisa apa-apa Nah ini teman-teman Ada netizen yang cukup unik memberikan komentarnya Supaya Pak Gardot ini bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden Nanti kalau sudah jadi presiden kan mudah untuk bertemu dengan siapapun Dengan pejabat Dengan rakyat Ini mudah untuk bertemu Tetapi kalau seperti ini setelah pensiun mau bertemu dengan Kapolri Padahal kalau kita lihat teman-teman Seandainya Pak Gardot masih menjadi Panglima Dan Pak Aydam Asis ini menjadi Kapolri Kalau waktunya bersamaan teman-teman maksudnya Pak Gardot belum pensiun Ini akan sangat mudah untuk bertemu dengan Kapolri Kalau ini pejabat negara antara Panglima dan Kapolri Panglima TNI dan Kapolri saya pikir akan mudah untuk bertemu Nah kalau pensiun seperti ini untuk bertemu dengan Pak Kapolri ini menjadi susah Makanya netizen yang bernama John ini Mengatakan jangan ragu jadi presiden Biar bisa berbuat baik untuk negara Jadi ini mendorong Pak Gardot supaya 2024 Jangan ragu Jangan malu-malu Supaya bisa menjadi kontestan Untuk calon presiden Itu yang dimau oleh Pak Jones Kemudian dari Dava Saputra Bravo kami rakyat mendukungmu Ini pendapat dari Dava Saputra Bahwa beliau mendukung Pak Gardot Normantio Mendukung apa ini? Mendukung kami atau mendukung Pak Gardot nanti menjadi calon presiden Ini dari Dava Kemudian ada lagi pendapat dari Belajar Komentar Santun Bertemu pejabat kayak mau bertamu ke rumah teman ya Ini komentar dari Belajar Komentar Santun Nah teman-teman ketika seseorang bertanya kepada Pak Gardot Normantio Apakah kami ini berpolitik? Pak Gardot menjawab teman-teman bahwa kami memang berpolitik tetapi politiknya adalah politik langit Alasannya tentu lebih menyangkut keyakinan Keyakinan bahwa Hablu minallah ini Tidak ada ruginya Berhubungan baik dengan Allah Hablu minallah Jadi politik yang didasarkan Saya pikir Keyakinan Keyakinan sebuah kebenaran Bahwa kebenaran itu harus disampaikan Walaupun pahit rasanya Itu kalau saya membaca apa yang disampaikan oleh Pak Gardot Normantio Nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik juga dari Hope.it Gardot Normantio digaskan bahwa kami adalah gerakan politik langit Jadi ini diakui oleh Pak Gardot Normantio Bahwa kami ini adalah gerakan politik tetapi politiknya politik langit Jadi bukan politik sesaat lima tahunan Ini tidak tetapi politiknya adalah politik langit Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Gardot Normantio sebut bahwa Organisasi yang dipentuknya merupakan gerakan politik langit Hal itu disampaikan Gardot Dalam perbincangannya dengan Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun di kanal Youtube miliknya Jadi itu wawancara kemarin antara Pak Gardot Normantio Dengan Pak Refli Harun Ketika ditanyakan terkait politik kami Jadi politik kami menurut Pak Gardot adalah politik langit Luar biasa teman-teman apa yang disampaikan Pak Gardot Dalam diskusi bertajuk orientasi kami memang kekuasaan Gardot secara terang-terangan mengatakan bahwa gerakan kami lahir Untuk kekuasaan Namun dalam artian kami akan terus memberikan masukan kepada pihak penguasa Jadi orientasi kami ini sebenarnya orientasi untuk memberikan masukan kepada penguasa Memberikan masukan kepada kekuasaan Agar dengan saran, agar dengan pendapat menyampaikan aspirasi ini Kekuasaan atau yang berkuasa ini menjadi lebih baik Jadi sebenarnya tidak ada masalah apa yang menjadi langkah Yang menjadi gerakan dari gerakan moral koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Menurut Gardot, aspirasi dari kami semata-mata adalah menyampaikan aspirasi Cita-cita rakyat demi demokrasi Indonesia yang lebih maju Jadi menyampaikan aspirasi teman-teman Dari kami ini tentu aspirasi itu ditujukan kepada penguasa Jadi rakyat punya aspirasi ini bisa disampaikan kepada penguasa Dan ini yang dilakukan oleh kami Ini menurut Pak Gardot Nurmantio teman-teman Sehingga kata Gardot, keberadaan kami bukanlah untuk berkuasa Melainkan sebagai penerus aspirasi rakyat yang perlu diperjuangkan bersama-sama Nah ini benar teman-teman, aspirasi rakyat yang mesti diperjuangkan Saya kutip dari Pak Gardot Nurmantio teman-teman Ya memang gerakan kita ini untuk kekuasaan Dalam arti siapapun yang berkuasa Kita berikan input, masukan agar sama dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyat Yang ingin Indonesia maju dan demokrasi ditegakkan Bukan kekuasaan untuk kami Tapi untuk seluruh masyarakat Kata Gardot di kanal Youtube Refri Harun pada hari Kamis 15 Oktober 2020 Nah itulah teman-teman wawancara yang dilakukan oleh Refri Harun Dengan Pak Gardot Nurmantio membahas tentang Kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dari keteran Pak Gardot kita bisa ambil kesimpulan Bahwa kami ini berpolitik Tapi politiknya adalah politik langit Bukan politik yang pada umumnya Karena memang kami adalah gerakan moral Yang memberikan pendapat Yang menyampaikan aspirasi Dari masyarakat dan rakyat Untuk pengimpinnya Yaitu penguasa Nah itu teman-teman wawancara Pak Gardot Nurmantio Dengan Refri Harun Yang membahas orientasi kami Perjuangan kami Ternyata kalau kita melihat perjuangannya cukup bagus Cita-citanya yaitu Menyampaikan, memberikan input Kepada penguasa Jadi aspirasi masyarakat ini disampaikan kepada penguasa Dan ini bagus menurut saya teman-teman Apa yang disampaikan oleh Pak Gardot Nurmantio Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Kepada sebagian yang lain Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk tutup like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax